Musik Saya sebagai salah satu mahasiswa penerima beasiswa pemerintah Rusia di sini sangat senang, terutama ketika ditempatkan di astrakan. Awalnya mungkin semua orang mengira kalau mahasiswa di Rusia itu ditempatkan di Moskow atau Petersburg, tapi sebenarnya ternyata ada kota-kota lain yang sebenarnya sangat bagus untuk dikunjungi, tidak hanya ibu kota mereka saja. Di Rusia banyak mahasiswa asing, terutama untuk mahasiswa asingnya kita tinggal di asrama sendiri, jadi untuk belajarnya agak lebih mudah karena banyak yang bantu dan banyak yang belajar. Musik Kalau untuk di sini banyak yang mahasiswa karena saya ambil master dan teman saya ambil S1, jadi kita belajar kadang lebih bareng-bareng. Dan kalau untuk tahun pertama kita semua belajar bahasa Rusia dan sangat terbantu karena gurunya juga suportif, dan teman-temannya juga sama saling membantu walaupun kita beda magis yang satu S1, yang satu S2. Musik Untuk gurunya yang bernama Marina sangat-sangat baik dan mengajar dengan tegas. Dengan belajar dengan dia saya bisa mengerti bahasa Rusia setiap harinya. Dan di asrakan ini, di kampus kita ini, kita sangat dibantu oleh pihak dari kantor internasional mereka. Kita diarahkan data apa saja yang harus kita lengkapi, apa saja yang harus kita lakukan setelah ini, terus bagaimana nanti pembelajaran kita. Dan juga kita ditempatkan di asrama yang sebenarnya sangat bagus dibandingkan asrama di Indonesia. Dan sangat nyaman sekali dan kita sudah butah di sini. Astrahan AGU itu sangat membuat saya sangat bagus. Dan saya dan teman-teman sangat menyukai kampusnya, terus asramanya itu lumayan bersih, temannya baik-baik. Terus dosenya sangat membantu ketika di kelas pembelajarannya, ketika ada teman yang tidak bisa, kita akan diberitahu, akan ditolong sampai kita mengerti. Di asrama banyak bercampur dari beberapa negara. Jadi kita saling ngobrol pakai bahasa Rusia. Walaupun pada awalnya saya tidak mengerti bahasa Rusia itu apa, tapi dengan hari demi hari, sampai bulan akhirnya kita bisa saling bicara, saling mengerti. Kadang-kadang kita pakai bahasa tubuh, tapi itu sangat menolong. Sangat menolong kita biar survive, biar bisa bertahan di sini. Dan overall, teman-teman di sini menyenangkan, ramah, dan mereka menyukai saya. Dan itu sangat cukup. Di sini saya sangat senang karena mempunyai banyak teman dari negara yang berbeda-beda dengan keudahan yang berbeda-beda. Pertama kali saya memang ingin kuliah, ingin belajar ilmu. Melanjutkan studi buat master saya, S2 saya di Rusia. Karena saya suka Rusia, saya suka sejarahnya, bahasanya, dan juga orangnya. Terus kenapa saya di Astrakan, terus terang saya tidak tahu di mana Astrakan itu berada. Tapi setelah saya sampai di Astrakan, saya sangat menyukai Astrakan. Astrakan sangat tidak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.